Sedikitnya dua alat berat diterjunkan untuk mengeruk material longsor yang menimpa ruas jalan tol Ungaran Semarang, tepatnya di kilometer 426-600 Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Longsor sepanjang sekitar 30 meter dan lebar 12 meter, dengan ketebalan 1,5 meter ini menutup ruas jalan tol dari arah Bawen menuju Semarang, sehingga kendaraan dari arah Bawen menuju Semarang harus dialihkan melalui jalan nasional. Petugas dari Transmarga Jawa Tengah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Semarang berupaya membersihkan timbunan tanah dan batu yang menutup jalur B jalan tol tersebut. Petugas berupaya memindahkan material longsoran ke tepi badan jalan agar arus lalu lintas kembali normal. Selanjutnya material longsor akan dievakuasi dengan menggunakan truk. Di kejadian longsor di kilometer 426 ruas Semarang-Soleh, ini hasilnya ada di antara Rungaran dan Banyu Maneng. Nah ini kejadiannya malam tadi, sekitar kukul 11 malam. Itu didalui dengan hujan lepat di sini malam sore, sehingga kemungkinan tanah itu jenuh dengan air sehingga berat dan kita lepat dari langsor. Mulai semalam langsung kita datangkan di perang, kami dibantu oleh BPBD Kabupaten Semarang dan mereka akan menyiapkan latihan apalapunan tersebut dengan suatu tenaga. Dan kami sudah ditambulkan tim dari BPBD Kabupaten kami, dan selama malam sudah dilakukan pemindahan tanah ini sementara. Yang pertama ini bisa dibuka dulu, sampai nanti sudah dibuka kapitnya, kita pindahkan tanah ini ke luar. Selama proses evakuasi material longsor, pengelola jalan tol menutup sementara akses jalan tol dari Ungaran menuju Banyu Maneng, Semarang. Bagi pengguna jalan tol yang sudah masuk ke jalan tol dari arah Bawen menuju Semarang, petugas kepolisian mengalihkan arus lalu lintas untuk keluar ke jalan nasional dan menutup sementara gerbang tol Ungaran yang akan menuju Banyu Maneng. Dari Kebupaten Semarang, Nurisa Lulu, INews, melaporkan.